Intro Assalamualaikum Wr Wb Dimana pun Bapak Ibu berada, selamat pagi Rasanya belum terlambat jika saya mengucapkan selamat tahun baru 2021 bagi Bapak Ibu sekalian Kita telah melewati 2020, apapun yang terjadi di tahun tersebut merupakan pengalaman dan pelajaran yang sangat berharga Dan kita harus menghargainya karena itu bisa menjadi bekal untuk bisa menjalani 2021 dengan lebih baik Dan kali ini saya berdoa untuk mengawali tahun 2021 ini supaya Bapak Ibu sekalian bisa mengawalinya dengan penuh pengharapan Dan berharap hanya kepada Allah dan juga jangan sampai kehilangan damai sejahtera dengan kondisi yang terjadi di 2021 ini Karena kita sama-sama tahu memasuki tahun ini, begitu banyak perubahan bisa terjadi di tahun ini Begitu cepat, begitu unpredictable, gak bisa diprediksi apa yang bakal terjadi Kita semua sudah bisa merasakannya bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi lebih buruk Tetapi biarlah kita tetap menjaga supaya tidak sampai kehilangan damai sejahtera dalam hati dan pikiran kita Karena karena itu, kali ini bagaimana supaya kita bisa hidup dengan damai sejahtera Yang pertama, hiduplah dengan percaya hanya kepada Yesus Kristus Karena dialah sumber damai sejahtera dalam kehidupan kita Dalam firmannya di Yohanes 14 ayat 27 Berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu Damai sejahtera ku kuberikan kepadamu Dan apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu Janganlah gelisah dan gentar hatimu Jadi Bapak Ibu, damai sejahtera ini hanya diberikan oleh Yesus Kristus Dan tidak bisa diberikan oleh dunia ini Jadi kalau kita mencarinya di dalam dunia ini tentunya kita tidak akan mendapatkannya Dan dalam kondisi yang tidak serba, tidak pasti seperti ini Tentunya kita sangat butuh yang namanya damai sejahtera Dimana kita punya pegangan yang lebih kuat, punya landasan yang lebih solid Untuk bisa tetap berdiri dalam gelombang, dalam angin yang mungkin yang kencang Karena situasi yang terjadi Kita perlu satu ketenangan yang mendasar untuk bisa terus menjalani kehidupan ini Dan dunia tidak bisa memberikan ini Hanya Yesus Kristus yang bisa memberikan ini Dan damai sejahtera ini ada bukan karena absennya masalah dalam kehidupan kita Atau hilangnya pergumulan dalam hidup kita Atau masalah dalam hidup kita Tetapi itu karena Yesus Kristus yang kita miliki Yang kita percayai, yang hadir dalam kehidupan kita Karena jelas Yesus Kristus itu kasihnya tidak pernah berubah Dia Allah yang Immanuel selalu menyertai dimanapun kita berada Meskipun dalam kondisi sulit atau kondisi tidak pasti sekalipun Tetapi kasihnya pasti, hadiratnya pasti Dan yang terakhir adalah Yesus Kristus Hanya dia yang bisa memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita Dalam hati dan pikiran kita Dan damai sejahtera ini begitu penting untuk kita miliki dalam masa-masa yang sulit seperti ini Karena keyakinan kita kepada Yesus Kristus Iman kita kepada Yesus Kristus Percayaan kita kepadanya itu akan menetapkan harapan-harapan kita ke depan Dan harapan tersebut yang akan menentukan tindakan-tindakan kita sesuai harapan kita tersebut Oleh karena itu ketika kita kehilangan atau goyah akan kepercayaan atau keyakinan kita Maka harapan-harapan kita pun akan sangat sulit untuk kita tetapkan Dan tindakan pun kita pun ke depan tidak akan bisa sesuai dengan harapan dan keyakinan atau kepercayaan kita Oleh karena itu hiduplah dengan percaya hanya kepada Yesus Kristus Karena dialah sang sumber damai sejahtera dalam kehidupan kita Yang kedua hidup dengan harmonis dengan semua orang Karena damai sejahtera juga berbicara ketenangan dan keharmonisan dengan sesama manusia Dan hidup yang harmonis ini sangat perlu untuk menghadirkan damai sejahtera dalam hati dan pikiran kita sendiri Hidup harmonis ini adalah bukti dari kepercayaan kita Salah satu bukti dari kepercayaan kita kepada Yesus Kristus Karena dia selalu menekankan untuk perintahnya Bahwa kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri Oleh karena itu pesan saya bagi kita semua jadilah bijak Karena Amsal 29 berkata Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh Orang bodoh ini mengamuk dan tertawa Sehingga tidak ada ketenangan Oleh karena itu jadilah bijak untuk menghindari perkara dengan siapapun Karena perkara dengan orang-orang itu hanya akan menghilangkan ketenangan dan keharmonisan Dan juga menghilangkan damai sejahtera dalam hati dan pikiran kita Oleh karena itu hindari untuk berperkara dengan orang-orang Jadilah bijak dan hiduplah harmonis dengan setiap orang Karena setiap perkara yang kita sengaja buat Ataupun tidak sengaja kita buat dengan orang-orang itu hanya akan menambah kesulitan Atau menambah kekhawatiran dan menambah masalah dalam kehidupan kita Dan yang ketiga yang terakhir hiduplah dengan kebenaran Yesaya 32 ayat 17 Dimana ada kebenaran disitu akan tumbuh damai sejahtera Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya Bapak Ibu dalam kondisi yang serba tidak pasti 2021 pun kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan Apapun bisa terjadi baik atau buruk Tetapi ketika kita hidup di dalam kebenaran Itu bisa jadi sebuah landasan untuk menumbuhkan damai sejahtera dalam hati dan pikiran kita Karena hidup yang benar itu akan membawa ketenangan dalam kehidupan dan pikiran hati dan kita Mereka itu hiduplah benar dalam seluruh aspek kehidupan yang Tuhan percayakan atas kita Baik dalam hidupan pribadi, dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam profesi pelayanan, hubungan dan bahkan pelayanan Dan dalam banyak hal hiduplah dengan benar Taati firman Tuhan itu yang pertama Taati firman Tuhan Karena jangan sampai kita merasa kita sudah selamat dan kita menjadi ceroboh dalam kehidupan kita Dan juga dengarkan dan patuhi arahan dan nasihat dari orang-orang yang Tuhan taruh di atas kita Entah itu gembala kita atau pemimpin kita ataupun orang tua kita sendiri Ya taati dan dengarkan mereka Karena Tuhan pun memakai orang-orang yang ada di atas kita untuk menuntun kita Dalam masa-masa yang sulit, dalam masa-masa yang tidak pasti seperti ini Karena kita sangat butuh tuntunan Tuhan Dan untuk bisa mendengarkan tuntunan Tuhan kita butuh yang namanya damai sejahtera Yang juga khususnya dalam kondisi COVID seperti ini Patuhi protokol kesehatan sebagai arahan dari pemerintah Karena itu yang tuntunan yang Tuhan berikan lewat pemerintahan Lewat aparatur negara atas setiap kita masyarakat Supaya kita bisa punya ketenangan terhindar dari wabah sakit penyakit Karena itu hiduplah dengan bijaksana Hiduplah percaya kepada Yesus Kristus Hiduplah dengan harmonis dengan semua orang Dan hidup dalam kebenaran Semoga ketika kita menghidupi setiap poin Pagi hari yang saya bagikan ini Kita bisa memiliki kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera Sehingga damai sejahtera itu akan terus memenuhi setiap hati dan pikiran kita Dalam menjalani hidup di 2021 ini Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian